Halo my friend, bertemu lagi dengan saya Maya Fidata di Youtube My Edutainment TV Channel Untuk reading di bulan Desember 2021 Kejutan apa untuk kalian nih di akhir tahun ini Ya, pembacaan bersifat general ya, jadi bersifat umum Jadi, gak semuanya bisa cocok Dan, ambil positifnya, buang negatifnya Untuk Capricorn, coba kita lihat dulu ya Kondisi kamu saat ini, kita lihat ada Queen of Vessel Atau Queen of Cups Ada King of Pentacles Dan, kita ambil satu kartu lagi Kita acak-acak-acak Ambil dari posisi sini ya Ada The High Prestige Capricorn Saat ini, kamu sedang berada di dalam kondisi pasrah terhadap keadaan Kamu di kondisi yang nerimo, nerimo Apa yang terjadi Apa yang Kamu hadapi saat ini Mungkin Semua Berada di Kondisi yang Tidak seperti yang kamu harapkan Tapi, disini Kamu sedang berada di titik menyerahkan segalanya kepada yang maha kuasa Walaupun, disitu ada pengharapannya Pengharapan ya Pengharapan Ini semua akan Seperti apa yang kamu harapkan Tapi, kamu Menyerahkan semuanya Lalu, kita coba lihat Di Kartu Cosmopolitan Kartu pertama kali saya Main tarot Di awal tahun 2000an nih Hadiah dari majalah Cosmopolitan Legend sekali Pokoknya ini kartu nih Dulu suka Ikutan saya Kalau Lagi bikin event-event Di mal-mal atau di hotel Bikin event lomba-lomba Model atau apa gitu Untuk acara Open table Untuk tarot trading Pakai kartu ini Karena waktu itu belum tahu belinya dimana kartu tarotnya Oke, kita coba lihat Untuk Capricorn Kejutan Ada apa kejutan Di 2021 Di akhir tahun ini Untuk Capricorn Kita lihat Kesabaran Masih harus bersabar Capricorn Belum muncul nih Kejutannya nih Aduh Kita coba lihat lagi nanti ya Tapi disini kamu diminta Masih diminta Untuk bersabar Menghadapi Semuanya Ya, seperti itu ya Kamu Berada di Kondisi yang sudah Pasrah Menyerahkan segalanya Kita lihat Oke Wow, ternyata Zona Akhirnya kamu Zona Nyaman ya Zona Yang Apa ya Ya Keperempuan Keperempuan Perempuanan Gitu deh Jadi kamu Mulai berpikir Seperti Seorang laki-laki Yang lebih Logik ya Lebih Real ya Gak dibawa Perasaan Gak bawa Baper gitu Maksudnya Coba kita lihat Di kartu energinya Kejutannya Sepertinya Belum Dimunculkan Untuk kejutan Masih harus Proses Bersabar Oke Kejutan Untuk Capricorns Di akhir tahun Desember 2021 Kejutan Untuk Capricorns Di akhir Desember 2021 Ya Oke Ini ada Seorang laki-laki Yang memegang Koin emas Ya Disini berarti Apa yang Kamu inginkan Apa yang Menjadi Harapan kamu Bismillah Insyaallah Akhirnya Bisa kamu Dapatkan ya Atau Setidaknya Kamu bisa Memahami Maksud Dari Kejadian ini Itu Kalaupun Apa yang Kamu inginkan Itu Tidak Kamu dapatkan Tidak sesuai Dengan harapan Kamu Tapi Kamu bisa Mengambil Hikmah Dari ini Semua Bahwa Oh ternyata Allah tuh Ingin memberikan Ini Kepada Aku Kejutan Kejutan ini Kepada Aku Dengan Diadakannya Ya Permasalahan Yang terjadi Kemarin ya Keinginan Dan harapan Kamu yang Mungkin Masih Menggantung Gitu Pada Akhirnya Di akhir tahun Ini Kamu dapat Menyadari Semuanya Bahwa Oke Mungkin Hal tersebut Tidak Membawa Sesuatu Yang baik Untukku Oke Sebagian Ada yang Akhirnya Bisa Menyadari Seperti itu Tetapi Ada juga Yang Bisa Mendapatkan Apa yang Diinginkan Jadi Harapannya Terkabul Oke Kita Coba Lihat Untuk Pesan Semesta Untuk Capricorn Di Akhir Tahun Ini Desember 2021 Kamu Sendiri Merasa Kaget Juga Ya Yang Tiba-tiba Kok Bisa Berpikiran Yang Tidak Biasanya Gitu Kepikiran Hal-hal Yang Tidak Seperti Biasanya Transformation Ya Dari Semuanya Akhirnya Kamu Bertransformasi Kamu Berkembang Diri kamu Menjadi Seseorang Dengan Pemikiran Yang baru Menjadi Lebih Bijaksana Menjadi Lebih Dewasa Dari Apa yang Sudah Terjadi Kemarin Sehingga Ini Membawa Apa ya Namanya Membawa Kebaikan Insyaallah Di 2022 Dengan Kedewasaan Yang Akhirnya Muncul Dari Kejadian Kejadian Yang kamu Alami Kemarin Ini Akhirnya Bisa Membawa Sebuah Perubahan Insyaallah Di 2022 Nanti Tapi Memang Prosesnya Gak gampang Ya Prosesnya Dijatuhkan Dibangunkan Lagi Diangkat Dijatuhkan Lagi Diangkat Dijatuhkan Lagi Emang Kayak Gitu Si Prosesnya Supaya Kita Menjadi Lebih Dewasa Supaya Kita Menjadi Lebih Mengenal Diri Kita Sendiri Menghargai Mencintai Diri Kita Sendiri Ya Begitu Capricorn Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Dukung Terus My Edutainment TV Channel Dengan Klik Tombol Subscribe Jangan Lupa Untuk Like Dan Comment Agar Maya Terus Semangat Untuk Reading Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Bye